Lagu pernikahan dini memang menjadi lagu yang sangat populer di masanya. Lagu itu bahkan mampu mengangkat nama Agnes Monika sebagai salah satu penyanyi muda yang patut diperhitungkan. Dan tentunya itu semua berkat tangan dingin Meli Guslow selaku pencipta lagu. Seakan ingin mengulang kesuksesan yang sama, istri dari Anto Hood ini pun mencoba mengaransemen ulang lagu pernikahan dini untuk dinyanyikan oleh keponakan Agnes Monika. Dia javu banget sih sebenarnya karena dulu saya pernah mengalami hal ini ada seorang gadis umur 15 tahun datang ke rumah saya terus saya dibawain kek cheesecake dan hari ini terulang lagi kejadian itu dengan gadis yang berbeda tapi masih satu darah sama dia dan dengan cheesecake juga datangnya ke rumah saya. Dia itu adalah Chloe. Lalu perbedaan seperti apa yang akan ditampilkan oleh Meli dalam lagu pernikahan dini versi terbarunya kini? Ya 100% sama Mas Anto aransemen. Di mana kita pokoknya nggak berusaha menjadi apa gitu ya. Pokoknya kita re-aransemen terus packagingnya pasti kita mau bedain dari sisi video klip kali ya. Mau dibedain sama antinya dulu. Jadi supaya memang, karena ini juga mungkin untuk single yang, ya mudah-mudahan ini jadi single yang besar, jadi langkah besar juga buat Chloe dan jadi langkah yang awal untuk supaya orang juga bisa membedakan antara Chloe dan Agnes walaupun sama.